Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Barang-barang, seperti apa kisah dari asmara pakna ini? Asmara pakna, ini ibarat berhubung, dan bagaimana sih? Penghubungan dari jahat dan korek ini tidak sangat penasaran Karena para regenerasi perusahaan budaya ini pada jahat dan korek ini pernah bilang yang terbaik Karena memang ketidakar ini dinilai, tidak hanya seperti tentasi jahat Tapi di sini ada pendidikan yang akan berbeda oleh 5 Dewan Juri yang telah kita sampaikan Dan tentunya nanti dari Festival Tianta Antarkama Dewang Serang Kabupaten hari ini Mendapatkan juara satu atau nomor satu, itu nanti akan mewakili Kabupaten Jantun Untuk dilombakan di Tintang Kabupaten Di Antarkama Dewang Kabupaten Jadi nanti teman-teman ini pastinya akan memberikan penampilan semaksimal yang mereka bisa Tentunya dengan koaborasi penataan pro-profi, iringan musik, dan juga tentunya keungkap dari maximasi koa musimnya Dan teman-teman sudah tahu bahwa saya jalan maju di tingkat provinsi nanti Nanti akan diambil alih rohan dengan teman-teman Pak Gui Buat Tianta Tianta Dan untuk pasang sedit, stop Ternyata ini semuanya sudah siap lah Dan mungkin langsung saja kita tersebar kan Dari Teater Gumuli Dari Teater Gumuli Atau memang peleret dengan judul Asmara Paya Selamat menggantikan Selamat menikmati 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 Tidak janji antara aku dan ayahmu Tapi dengan berat hati Aku harus memberi kabar buruk padamu Kabar buruk apa yang akan saya dengarkan, Romo? Kirana Kirana telah menyusul ibunya ke surga Kirana Tidak, Romo Tidak mungkin, Romo Kenapa Kenapa saya tidak diberitahu sebelumnya? Maaf Aku sudah mencoba mengirim surat padamu Namun surat itu tidak pernah sampai Mungkin semesta tidak merestui kamu Apa yang akan dilakukan Tanpa kirana, Romo? Aku tahu, Pak Ramu Aku tahu bagaimana perasaanku saat ini Karena aku pun pernah merasakan malam sama saat istriku meninggal Bahkan aku pun sangat terpukul atas kepergian putriku Tapi itu terus berjalan Janji Tetaplah janji Dan janji yang harus ditempati Di umurku yang sudah senja ini Aku ingin menempati janjiku terhadap sahabat baikmu Lalu, Romo Menikahlah dengan Aceh Kenapa? Tentu saja Tentu saja Tentu saja Tentu saja Tentu saja Baiklah Romo Aku akan menikahi aja Demi janji yang terikat darah Terima kasih atas kekecerahan berhati-hati Kau memang lelaki sejati Kalau begitu Saya pamit Romo Dan akan mengabadkan kepada ayah Berhati-hatilah Sampaikan salamku terhadap ayahmu Terima kasih Romo Tunggu nak kata Ajang Iya ayah Antarlah tolong suamimu sampai ke depan Baik ayah Makata Mari saya antarkan ke depan Aku ingin bertanya kepadaku Apa yang sebenarnya terjadi kepada diranku Akhirnya kemudian si ibu yang sangat mendadak Sepertinya kakak sangat terpukul dan pergi meninggalkan rumah ini Beberapa saat kemudian Ia sudah jatuhkan meninggal terpukul di sungai Tidak apa-apa Tidak apa-apa Cik kekasih ibu Semua sudah terjadi Sebenarnya lagi Kita akan membangun berkelanat tangga berkata Kuatkanmu Aku bersedia menerima peringkahan ini Karena janji antaraya kita Jadi maafkanlah aku Jika aku tidak akan memberikanmu cinta Tapi aku akan cintaimu Mereka lebih cinta dengan kakakku terhadapmu Jangan mudah menyimpulkan bahwa cintamu lebih besar dari padanya Kenapa kau tidak datang padanya ketika dia tersepukul Apakah sebenarnya itu saling mencintai Aku tidak tahu kabar itu sebelumnya Tapi kenapa dia memilih meninggalkanku Dia tidak mencintaimu Cukup Aku tidak mau mendengarkan Mas Marta Mas Mas Marta tunggu mas Mas Marta Mas Marta Mas Marta Mas Marta Mas Marta Mas Marta Tronatron Tronatron Seluruhnya apa? Mas Marta Mas Marta Mas Marta Mas Marta Padahal kita sudah janji Kalau mau mencintai bareng Huuu Kita sudah janji Kalau kita sudah berjalan Kita sudah berjalan Apa itu berjalan? Berjalan Berjalan Jangan dirang lagi loh Iya iya Sors Hei 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 Kemana kamu? 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 Sini Mana kamu? Hei Hei Malah rame Anu apa? Ini loh Anu ku di bawah sunti Hah? Anu? Iya Anu ku di bawah sunti Anu? Kau tahu? Cawat 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 No 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 Ya ampun Surti Gak ada bulan Gak ada bulan Cawat 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 Years Hwes Sekarang Takut Sekarang Tegar Malah yang mencabat Bari Gak ada Awas 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 Kamu? Kau Semua allies Embbah iya gini 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 sabar gak? sebelah aku baru surti samat udah dimelakai mesti di ngawas aku geresisan utang gue pas kok masalah tangan bal balan mongok sinta ceng sinta kusera gak isi beristirah mongok tak pake nala uuuuh kira kira kapan ya aku bisa menemukan cinta si gantiku Loh kamu aja setiap bernyak di sungai kok, bagaimana mau ketemu dengan cinta sejati, ketemu dugong yang ada Ketemu sejati, bisa berang sekarang tiba-tiba tanda inah Loh Leia, terus kalau tidak dicari tuh bagaimana ketemunya, tiba-tiba hanyur di sungai lewat depanmu begitu, dugong bener kak sur Eh Leia, eh nanti tuh yang hantar kesini tuh, eh pas karir Mas Kariok He i Aku yang cantik, celita seperti beda dari ini, sesi, bohai Mas pak tu iku, mas Kariok, ya minimal ya kalau narkankan Atau ceritanya, apa key tak Kak, aku lah ya, kayak cunda kok. Iya, gue cuma informan. Hei, kok kami lho? Membelah-membelah kode kulit. Ape itu pakaiannya cuma ngedik. Hei lho, kaya belah. Belah dulu, kaya belah bukunya. Hei lho, kaya belah bukunya. Pangeran kodok sih, san. Aneh, Pak Surti. Iya, Prit, dengar. Atau, Pak Surti. Bapak, aku lihat apa? Surti. Jangan menang, stop. Bumben, Pak. Aku cuma bercanda. Surti. Kenapa aku ikut pagi-pagi berikut itu lho? Ini lho, si Surti itu bumbben. Pandangan kita cuma bercanda ya. Iya. Tidak ada, Pak. Aku tuh nggak gembel. Aku tuh cuma tiba-tiba teringat. Bahwa panganan nama itu akan menikah dengan orang lain. Jadi, kalau kita akan menangkan pandangan ini, Pak Surti. 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 Lak. Pak menikah siapa? Bukank kaksi yang di seberang gunung itu tuh overcome. Sudah meninggalkan orang yang sudah meninggal. Sudah tidak. Sudah meninggal.. Apa benar ya, sir? Jangan gitu dong, pemerintah aku ke pasar. Baru beli sayuran, naik bui-buih iku. Mas tak payah aku nikah dengan angin dari kekasihnya. Kenapa anginnya hatiku? Salah hati kalau rumah beton. Sekarang mau kemana? Mau pemerintahkan kejudul pakaian, ma? Ya. Oh Surti, pujangan hati itu sayangku cintaku ya. Temanku, temanku. Loh, loh, loh. Separuh nafasku, separuh nafasku. Kenapa engkau menangis sayangku? Itu loh mas, katanya pujangan hatinya itu mau menikah dengan orang lain. Loh, loh, loh. Dek, Surti kata siapa toh? Eh Dek, kamu kan tau sendiri. Eh, lihat mas Karyo kok? Eh, kamu kan tau sendiri. Mas Karyo itu tidak akan menikah dengan wanita lain kecuali kamu sayang. Eh, kepedean banget mas Karyo ini. Katanya pujangan hatinya susur itu bukan mas Karyo. Eh Dek. Eh Surti. Bukan mas Karyo Dek. Terus siapa Dek kalau bukan mas Karyo? Dek Dengkarta. Dengkarta? Dengkarta? Emang kamu menikah bukan siapa dia? Dek dari kekasihnya. Sudahlah, Surti. Kalau begitu berarti dia bukan jodohmu. Gitu aja. Kedeng sekarang kita pulang aja. Ini udah siap. Sudah siapa? Sudah siapa? Sudah siapa? Sudah siapa? Sudah siapa? Sudah siapa aja, Surti. Nanti biar dia datang sama mas Karyo. Tidak apa-apa kan mas? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Eh Mas Karyo Dek. Eh Mas Karyo Dek. Eh Mas Karyo Dek. Eh bentar Tuh. Tunggu sebentar. Eh Dek Surti. Eh bentar Tuh. Menang Ah Carоз. Awas. Ini sangat kelompok. Eh Dek Surti kenapa? Aku gak tau mas sakit segue sesuatu dengan mem Pangku. Aduh. Kenapa aku Dek. Gak tau. Aduh. Aduh. Gak tau mas atmu Mas. Kamu kenapa? Tiba-tiba kayak. Eko itu mas. Bisa. heating. Bukan! Bulut, guys! Hei, tunggu! Aduh, aduh! Sudah, saya langsung! Deserti, banget! Sky? Ada apa denganmu? Sepertinya hati mus dan bunda? Tidak ada apa-apa, Mas. Mas baru habis mengambil kain bakar dari hutan. Iya, Sky. Ini untukmu dan boksung. Tadi aku mengambil kain bakar dari hutan. Terima kasih, Mas. Tapi sepertinya ini sudah cukup. Mas baru tidak perlu lagi memberi hutan boksung kain bakar. Kamu bisa mencarinya sendiri. Tapi aku senang bisa membantumu, Sky. Tapi aku tidak, Mas. Sky, sebenarnya ada apa temanmu? Aku hanya tidak ingin menjadi orang jahat terhadapmu, Mas. Mas Barna sangat baik kepada aku dan boksung. Sedangkan aku, hanya sekedar menerima ajakan Mas Barna untuk pergi berjalan-jalan ke pasar saja. Mas Barna sudah tahu apa aku menolak, Mas. Kalau begitu, Sky, Mas Barna sudah tahu apa aku menolak. Mas Barna sudah tahu apa aku menolak. Mas Barna nolak. Butuh... Aneh. Tidak biasa Extfan Bokedo seperti itu, Tok. Ayo microphones. Ya sudah. Ayo vicinity. Kitar ketika di sini berdua saja yang makan. спonzi Bo sudah membawakan banyak orang. Semua akan suka lalu. Sudah, ayo kita makan dulu aja. Loh? Loh? Sekar, kenapa kamu menangis, Loh? Kenapa? Sebenarnya agak asa tolong sara nangis sama Bannon, Loh? Kenapa, Loh? Bu? Kenapa? Mas kata-kata menikah dengan anjing, Loh? Sebenarnya, Simbo juga suka dengar abad itu waktu di pasar, Loh? Tapi tidak hati Simbo untuk mengatakannya padamu, Loh? Mungkin memang semesta tidak menerima cintanya, Loh? Sudah saatnya aku melupakan mas kata. Tidak, Loh. Tidak. Simbo tahu. Kalian ini saya mencintai. Kenapa tidak sejauh saja, Loh? Kamu datangi Radian Kata. Saat itu ayahnya sedang sakit parah, Loh. Simbo tahu itu, Loh? Mas kata harus menggantikan ayahnya untuk mengurus desa. Tidak mungkin aku mendatanginya karena itu, Loh. Iya, Loh. Simbo juga tahu itu. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Biarkan Kirana mati di dalam dunianya. Mas Karta sudah memilih Ajeng untuk dinikahi, Loh. Mungkin Mas Karta sudah melupakan, Loh. Tapi, Loh. Tapi, Loh. Hidupmu tidak akan sempurna lagi tanpa Radian Kata, Loh. 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 Bukaan hanyalah bayang semu untuk kita yang hanya manusia ini, Loh. Kirana sudah tiada. Yang ada kini hanyalah sekat. Seorang wanita desa yang hidup, Dengan hati yang sudah hancur berkeping-keping. Sampai jumpa. 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 Sampai. 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 Sampai jumpa. Sampai. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai. Sampai jumpa. 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 Terima kasih telah menonton! 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 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 PEMBICARA 4 patung kerabat yang kering janji pang Ria sudut-sudut ruang tabu selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 Soal desa-desa yang kami ingatkan akan adanya pembangunan hotel dan kolam renang di tempat kita ini. Konon itu tempatnya dihitung ketika di tempat Allah. Oh itu loh. Sementara memang di kolam renang. Yang namanya pembangunan pasti akan dibuat lebih bagus. Tentunya juga akan memberi manfaat bagi warga. Dan memberi manfaat bagi warga. Tartu. Kalau wajah kita memang tidak lah biasanya. Tapi bukanlah kesejahteraan itu sebenarnya berbagi. Ya betul. Ternyata ya Pak. Banyak komoh suge di luar sana. Tidak terlihat kesejahteraan. Bercukupan lah. Tapi saya tidak bagian lah. Satu lagi lah. Untuk para kami yang bergadar itu gimana? Pasukan negu. Berkecukupan. Tapi sudah setiap nang. Dalam hal ini. Buat Paz mestir kita początku. Alah, pokoknya warga itu saja. Kok omongannya empuk ya? Lah, ya ini yang kita harus hati-hati. Bagaimana yang menyet bisa menyesati lho. Ya, ya, ya. Ini lho. Insya Allah, semuanya akan bahagia. Yang sekian aspek akan kita pertimbangkan. Masa sekian aspek budaya. Kita tahu teman-teman yang mena gedung awal-awal ya kan? Karena zaman dulu simba-teman kita kalau mandi di gedung itu tanpa hamer-hamer. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Masa semua besok kita bangun, pulang-pulang khusus bule. Hei, bule. Hei, abang. Kalau berenang supaya itu tanpa hamer-hamer. Hei. Hei. Dan kita semuanya senang melihat orang berenang tanpa hamer-hamer. Hei. 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 Ya, ya. Hei. Sekarang ditalamnya apa itu? Pepaya. Kampong. Kates. Haha. Peralih-peralih. Besok. Di sana kita buka tempat panggir. Dan kamu juga dapat untung. Kamu juga dapat untung. Japat untung. Kamu kan bahagia kan? Ya. Bahagia. Semua warga besok semuanya. Sudah barang. Sudah barang. Sudah barang. Sudah barang. Belum tentu bahagia, pak. Pertanyaan juga dia akan buat tanah, pak. Ayo. Itu tiga hari menurut saya, sih. Betul. Sudah barang ini kates. Jadi macam pepartiran. Kami memang butuh bahagia. Ya. Aku tahu. Tapi kami juga keluar dan butuh kebagian, pak. Aku tahu. Ya. Aku tahu. Tunggu apa? Aduh. Apa itu ini? Aduh. Aduh. Bentar, betar ini dulu. Mas. Ada telepon hongok. Bentar ini. Wah. Eh. Wah. Pak Turato. Aduh. Panggirnya segera saya angkat, pak. Kalau orang lain. Biasanya saya biarkan dulu, pak. Eh. Bagaimana, pak. Sehat? Alhamdulillah. Yuhu. Saya juga sehat. Bagaimana? Oh. Itu tuh. Anak aktivis lingkungan. Hidup itu tuh. Seliman juga. Hahaha. Semua aman, pak. Bisa terkondisi asis, pak. Apa yang mereka butuhkan. Kita cukupi, pak. Oh. Yang namanya pembangunan, kan. Tidak boleh terambat, pak. Tidak boleh terambat, pak. Belum, pak. Itu belum tahu saja. Belum. Belum pernah sama sekali. Belum pernah merasakan. Biasanya kalau merasakan. Mereka bugam, kok. Hahaha. Gitu. Pokoknya. Pak Turato saja. Semuanya. Bisa. Kita. Kendalikan. Sekarang. Baik. Sekejap. Ini. Buk. Ganti. Sekarang. Kami. Bik. Buk. Terima kasih. 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 Terima kasih telah menonton! 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 Orang flipping Sanya! Enощin! Kalo boleh tau pemuda itu tinggal dimana? Oh, pemuda itu tinggal di Ujung Selatan Desa ini, Nih. Mereka tinggal di rumah Mbak Suhas, Nih. Terima kasih banyak, Nih. Saya pamit dulu. Semoga lancar terus gagamannya. Terima kasih, Nih. Semoga yang terbaik juga untukmu, Nih. Hati-hati juga lagi. Terima kasih, Nih. Terima kasih, Nih. Sepertinya, Nih tua ini akan tinggal dikubungi disendirian. Ya, itu memang cocok untuk larasati. Kami pulang, Mbak. Eh, nak laras. Nak bangun. Kalian sudah pulang. Iya, Mbak. Tiba baru saja mau makan sayur lijo ini. Sayur lijo? Larasati sudah lama perlu makan ini. Mari, laras bantu. Mbak, bangun juga ingin membantu. Apa yang bisa bangun bantu, Mbak. Terima kasih, Nak. Bisa bantu si Mbak untuk tumbuh mati. Bisa, Mbak. Nak laras. Iya, Mbak. Kamu ada kemana aja nak bangun? Tadi, tarasati aja ngeparsan, Mbak. Ya, bener. Iya, Mbak. Bener. Iya, Tokak? Iya, Mbak. Tadi banyak ketemu warga dan para pedagang. Mbak. Oh, begitu. Tapi gimana loh kamu, nak? Sudah mendingan. Sepertinya loh kamu akibat kekuatan ajian sakti. Tapi untuknya kamu tidak kenapa-napa, nak. Dan cepat untuk pulih. Pasti kamu orang hebat, nak. Tidak, Mbak. Ini berkambung sulasnya dan larasati. Yang telah merawat saya dengan baik. Terima kasih. Saya punya hutang budi kepada kalian berdua. Sudah. Kita ini keluar bambung sulasnya. Sudah sepatutnya kita saling menjaga dan mencintai. Iya, Tokak? Iya, Larasati. Sudah, Mbak. Lijonya, biar laras aja yang bereskan. Simbo istirahat aja yang di dalam. Mari laras atas. Larasati. Iya, Pak. Biar kendakang saja. Bo, panggil bantri ya, Bo. Iya, nak. Muntah, Nyi. Iya, ada apa nih? Maaf. Tadi sayang dari seseorang yang saya kenali bersama Nyi Sanak. Apa boleh saya menemuinya? Maaf, Nyi Sanak ini siapa ya? Mohon maaf karena tidak bisa membuka jati diri saya di sini. Tapi saya ada penuh penting dengan orang tadi. Sepenting itu, Kak, Nyi? Iya, Nyi. Baiklah. Baiklah. Kalau seperti itu. Sebentar. Kak. 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 Ada apa, Larasati? Ada pencari. Kak, Kak. Kak. Nyi Sanak ini siapa? Kakak bertanya padamu nih. Kenapa bersedih? Sebenarnya, Nyi Sanak ini siapa? Kenapa bersedih nih? Kenapa, Kak? Kakak kenal perempuan itu? Dinda mencari Kakak Panjino Kertapati sampai kemana-mana. Mereka semua mengira Kakak sudah gugur dalam pertempuran lalu. Tapi Dinda merasakan Kakak masih hidup. Dinda berpenggung-penggung mencari Kakak. Dan akhirnya menemukan Kakak di sini. Tapi kenapa Kakak bersedih perempuan lain? Kakak, dia siapa? Kenapa perempuan itu Panjino Kertapati? Tolong jelaskan Kakak. Apakah Kakak tidak tahu kacanya kerajaan setelah perang lalu? Apakah Kakak tidak ingin kembali ke kerajaan lagi? Apakah Kakak tidak ingat apa yang Kakak perjuangkan ketika perang kemarin? Kakak ini siapa? Rumpuan itu juga siapa? Kamu ini sebenarnya siapa, Nyi? Perkenalkan Nyi. Saya Candra Kirana. Anak dari Raja Lembu Amisena dari kerajaan Kadiri. Apa? Kerajaan Kadiri. Iya, Nyi. Jadi Putri Candra Kirana dari kerajaan Kadiri. Dan Raden Panjino Kertapati dari kerajaan segala. Benar, Nyi. Kan! 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 Maaf. Setelah perangkan dengan Raja Nusa Kencanang. Waktu itu dia menggunakan ajian yang sangat hebat. Setelah terkena ajian tersebut, Kakak tidak ingat apapun. Tindah, bagaimana kamu bisa sampai disini? Ceritakan kepadaku. Tindah menyamar segera rakyat biasa untuk mencari tahu beradaan Kakak. Tindah tidak bisa hidup tenang tak mengetahui di mana Kakak berada. Entah mendapat petunjukkan siapa. Akhirnya tidak dapat terbuka kakak di sini. Aku bisa merasakan betapa pentingnya dia bagimu, Kak. Tapi, apakah cintanya ada orang yang sejati yang mengalir dari tembah hati? Atas dasar apa kamu meragukan cintaku pada Kakak Panjir? Sementara sejak kepergiannya, aku tak dapat lagi melihat surga. Karena rindu ini telah menjadikanku hilang rupa. Mungkin kamu tak dapat membedakan antara cinta dan nafsu. Nafsu, katamu. Nafsu hanya akan melemahkan hati karena dia tak salah menggoda dan merayu. Sementara cintaku pada Kakak Panjir menyala dengan kebenaran api surga dan akan tetap abadi selamanya. Sejakin itu Kakakmu dengan cintamu nih? Tentu. Kami adalah dua tubuh dengan hati yang satu dan jiwa yang sama. Bukan begitu kan? Iya, Candra Kirana. Larasati. Semua yang digatakan Candra Kirana memang benar. Kami memang telah terikat oleh mantra keindahan. Dan jiwa kami tak dapat dipisahkan. Meskipun aku tak dapat berbohong. Kehadiranmu mampu melunuh lantakan bimbing kesetiaan yang kokoh dalam dekat kebahagiaan ini Larasati. Tapi, cinta ini telah menunggu. Hal muncet yang ditinggalkan ucing menesukanku kan? Lala sati Kakak ngakak akan menampung geluh. Yang berjatuhan dari bibirmu, Larasati. Karena sesungguhnya Aku pun memendam perasaan kepada... Aku tahu kau, dan aku dapat merasakan itu. Begitupun cintaku pada kakakmu. Tapi kulihat, cinta jadragi anak-anak lebih besar. Sekecil apapun cinta, dia tetap akan berkuasa di singgah sana hati. Jadi kakak kakak, kamu jangan pergi cek. Bagiku kesedihan dan kebahagiaan sama hatinya. Karena cinta tak mengendal kejadian-kejadian. Namun aku juga sadar bahwa cinta tak hanya sepam milikiku. Maka aku lakukan kakak bersama cantragi anak yang cintanya kepada kakak seluasamu. Aku iklaskan. Cinta terjati memang selalu menemukan jalannya. Si bos senang bisa menyaksikan pertemuan kalian berdua. Memang kasih banyak semua. Aku lega dan bahagia bisa bertemu dengan kakak lagi. Dan aku juga jadragi anak-anak. Cinta yang kau tanah, akan kubutu. Dan kusiram. Agar kebahagiaan ini tetap terjaga. Aku berjanji. Tidak akan melepaskanmu lagi jadragi anak-anak. Mbok Sulazmi. Karena kami berdua telah menyatu kembali. Kami mohon pahamin, Mbok. Iya, Raden. Tunggu kakak. Sebelum kalian kembali ke kak diri. Aku ingin berterus terang pada kakak. Berterus terang tentang apalah, kakak? Ketahuilah. Sesungguhnya. Aku adalah Naswara. Tadi dari Najah Nusa Kencana. Yang terpaksa menggantung keraton. Karena tidak sepedapat dengan keberapun. Dan jika kakak ingin melahkan Najah Nusa. Maka aku tahu caranya. Bagaimana caranya? Langasan. Maaf. Naswara. Pengirsa Jelara Sati, kak. Bawalah. Bunga Buda Kencana ini bersama kakak. Nanti. Nanti kakak kamu pernah melawan Najah Nusa. Sabetkan bunga ini di dadanya. Maka. Seluruh kesamtiannya akan sirna. Sungguh mulia sekali hati Mulara Sati. Sampai kau merelakan kematian kakakmu sendiri untuk kejayaan kak diri. Terima kasih. Terima kasih, Narasati. Semoga kalian selalu dalam naungan Dewata. Terima kasih banyak, Narasati. Bosul Azmi. Kami pamit. Selamat menikmati. 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton